kita aduk-aduk biar tambah tanok temennya untuk tumbuh-tumbuhnya kalau tanok itu enak ya enggak cepat basi gitu loh kalau masa itu Halo assalamualaikum berjumpa lagi bersama vlogumi Arum Oh ya teman-teman gimana kabarnya kalian semua tentu sehat-sehat ya Oh ya hari ini itu aku rencananya mau masak balado telur puyuh ya ini udah aku siapkan untuk bahan-bahannya let's go kita mau masak untuk balado telur puyuhnya ini untuk bahan-bahannya mau bikin balado telur puyuh ini ada telur puyuhnya ya ini tadi aku telur puyuhnya pakai setengah kilo ini ya untuk bumbu bumbunya ada capi merah ada tomat ada daun bawang ada serai ini ada lengkuas ini jahenya aku pakai segini ya terus daun jeruk terus daun salam bawang putih bawang merah kemiri untuk ini bumbunya kaldu gula sama garam ya Sekarang aku mau blender untuk ini eh bawang merah dan bawang putih sama kemiri terus sama ini aku blender ya sama jahe sama lemkuas sama tomat sama cabai besar aku mau blender ya ini udah siapkan untuk blendernya sekarang aku mau blender mau blender dulu cari besar sama tomat asyik minyak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini gak terlalu besar ya kita campur ini kita konsol dulu ya teman-teman ya biar airnya itu agak kering gitu loh menyusut untuk airnya ya kalau nanti kalau airnya menyusut baru dikasih minyak airnya udah agak menyusut ya sekarang aku mau masukkan untuk itu daun salam daun jeruk sama serai ya di daun salamnya daun jeruknya sama serainya kasih minyak goreng ini kita kalau misalnya sampai baunya harum ya untuk daun bawangnya nanti ya kita masukkan kalau sedang matang ya masih ini ya masih proses untuk menggongsel kumbu ya selamat menikmati selamat menikmati balado telur puyuh ini tadi itu anakku minta dimasakin telur puyuh ya balado telur puyuh ya jadi ini tadi itu untuk cabai rawit kecil itu gak aku kasih ya cuma cabai cabai besar aja ya untuk kemulian bumbunya biasanya itu aku kasih untuk cabai rawit ini tadi gak aku kasih untuk cabai rawit jadi cuma aku kasih cabai besar aja seperti itu ya seperti ini keseruanku ya kalau masak mau masak di dapur ya kita aduk-aduk biar gak gosong ya ini aku bangso biar baunya itu lebih harum ya memang harus tanok teman-teman untuk bikin bumbu balado ya biar enak balado ala umi kita aduk-aduk dulu seperti itu ini tadi udah cukup toko ya jadi aku cukup toko nya itu kan jam 11 kadang-kadang itu jam 9.12 terus aku masak memasak buat makan siang kalau paginya itu biasanya itu beli ya kadang-kadang kalau beli kadang-kadang kalau gak kepingin ya kita makan nasi goreng seperti itu kalau ini tadi itu paginya makan nasi kecoli masih di gongso-gongso ya seperti ini gumbu balado telar puyuh sudah matang telar balado ala umi resep ala umi ya baunya 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 sedap betul baunya sudah harum teman-teman sekarang mau masukkan untuk itu ya untuk bumbu-bumbunya dulu ya sekarang gula sama kalju kita masukkan di sini kita masukkan untuk telar puyuhnya kita urap-urap dulu biar tercampur untuk tumpu-tumpunya kita masukkan telar puyuhnya seperti ini ya ya ini balado telar puyuh ala umi kita kita campur-campur biar tercampur bumbunya ke telurnya ini mau masukkan untuk daun bawang daun itu ya daun bawang kita iris-iris ya masukkan untuk daun bawang ya kita aduk-aduk siapa yang mau balado telar puyuhnya balado telar puyuh ala umi yang ini teman-teman kita incip-incip ya aku mau menginsip-insip dulu pakai standok gimana rasanya silah kita kita masukkan wow yummy ya 4 sendok rasanya ya seperti ini ya masakanku ya telar balado telar puyuh ala umi hmm baunya teman-teman baunya wangi ya hmm ini nanti dimakan sama nasi hangat yamin ya ini sudah matang ya sekarang aku mau najikan di piring matikan untuk apinya ya sekarang mau naruk di piring hmm balado telar puyuh ala umi sudah matang selamat menikmati seperti ini ya seperti ini ya sudah jadi telar balado ala umi hmm yang ini teman-teman siapa yang mau ini ya siapa yang suka dengan telar puyuh seperti ini ya bikinnya ya ini sudah jadi teman-teman sekarang aku mau naburin untuk bawang goreng tambah lebih baunya tambah lebih wangi ya ini daun itu bawang gorengnya sudah aku siapkan ini akan aku goreng sendiri ya sekarang aku mau dapurkan di atasnya balado telar puyuhnya hmm kasih lagi hmm biar tambah wangi baunya ya ya seperti ini teman-teman masakanku untuk hari ini ya telur balado telur puyuh telur puyuh yang umi ya tarat seperti ini ya hasil masakanku untuk hari ini telur puyuh balado sudah matang hmm siapa yang mau untuk telur balado ala umi oh iya teman-teman kalau kalian mau bikin telur balado boleh lihat resep umi ya seperti ini hasilnya bikinnya sangat mudah dan simple ya oh iya teman-teman terima kasih banyak kalian sudah ngikutin aku tadi lagi masak telur balado ala umi jangan lupa untuk like subscribe dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya kudoakan buat teman-teman ku semua yang like dan subscribe semoga selalu diberikan kesehatan rezeki yang barokah amin ya monggo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai ketemu lagi ya